Intro Hai Tins, jumpa kembali dalam acara TFC Kali ini kita akan menyimak tulisan pendeta Aditya Christo Saputro Dalam buku Renungan Tins for Christ dengan judul Percaya Berdasarkan Masmur 118 Bersama saya Pendeta Obaja Nathan Ael Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa Ya Tuhan saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu Kiranya Engkau menolong kami agar kami bisa mendengar dengan baik Dan juga mengerti isi dari firman Tuhan Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Yang akan menjadi pusat permenungan kita adalah Masmur 118 ayat 1 dan 14 Saya akan bacakan untuk kita semua Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab ia baik Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya Tuhan itu kekuatanku dan Masmurku Ia telah menjadi keselamatanku Apakah kamu percaya bahwa bangsa Indonesia telah merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945? Pasti jawaban kita adalah percaya ya Namun pertanyaannya bagaimana kamu bisa percaya? Padahal kamu tidak menyaksikan secara langsung Ketika Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasi kemerdekaan 78 tahun yang lalu kan? Kita semua percaya bahwa bangsa Indonesia sudah merdeka karena sebuah fakta sejarah Buku-buku sejarah yang kita pelajari di sekolah mencatat semua cerita tentang kemerdekaan bangsa kita Pada tahun 1945 Itu sebabnya secara logis tentu tidak ada alasan lain untuk tidak memercayainya Dalam tradisi Yahudi, Masmur 118 dinyanyikan pada saat umat memperingati Hari Raya Pondok Daun Sebuah peringatan akan pemeliharaan Allah dalam pengembaraan nenek moyang bangsa Israel di Padang Pasir Pemasmur mengajarkan kepada kita untuk menaruh kepercayaan penuh kepada Tuhan Dikatakan bahwa ketika sang pemasmur mengalami kesulitan dan kesesakan Ia memilih untuk percaya kepada Tuhan dan memohon pertolongannya Saat itulah ia mendengar jawaban Tuhan yang memberikan kelegaan kepadanya Pemasmur tidak mau meletakkan pengharapannya pada kekuatan manusia Bahkan pada para bangsawan sekalipun Sebab bagi pemasmur hanya Tuhan satu-satunya sumber kekuatan dan keselamatan Meskipun terkadang ia menghajar manusia dengan keras Pemasmur percaya bahwa ia tidak akan menyerahkan kita kepada maut Tins, percaya kepada Tuhan bukanlah sekedar kemampuan logika kita Untuk meyakini kebenaran fakta-fakta sejarah tentangnya yang kita baca dari Alkitab Percaya adalah sebuah sikap kebergantungan penuh kepada Tuhan Dalam segala hal dan atas segala sesuatu Dalam kebergantungan itu kita dituntun untuk tidak hanya menjadi pribadi yang percaya diri Tetapi juga percaya pada pemeliharaan Tuhan Untuk menutup perenungan kita pada hari ini Mari kita berdoa Ya Tuhan kami bersyukur atas pemeliharaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami Kiranya Tuhan juga menolong kami untuk bisa belajar semakin mengenal Engkau Dan kiranya Engkau juga yang menumbuhkan iman kami Sehingga kami bisa semakin percaya kepada Tuhan Dan mau menyerahkan hidup kami seluruhnya kepadamu Terima kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Demikian renungan kita pada hari ini Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada yang lainnya Tuhan Yesus memberkati Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB Dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA Ke nomor 450-305-299-0 450-305-299-0 Atas nama Yayasan Komunikasi Bersama Terima kasih telah menonton!